bismillahirrahmanirrahim sahabat kulunafsin raikotul maut lagi nyetir saya ingat kepada ayat itu setiap kita akan meninggal aduh siap gak ya saya gak tau seperti apa syakaratul maut waduh tidak ada yang pernah cerita dan insyaallah kita akan mengalaminya langsung tanpa bisa kita cerita mengadu atau mengeluh atau curhat terus seperti apa sesudah itu di alam sana banyak keterangan yang saya baca tapi saya tidak berani menjelaskannya menerangkannya karena subhanallah nanti kita akan mengalami sendiri dan kita tidak bisa cerita kepada yang hidup akankah kita menyesal ya sudah kita lakukan saja yang membuat kita tidak menyesal harta kita rumah kita dipakai apa kendaraan kita dipakai apa harta kita dipakai apa istri kita suami kita dipakai apa apakah kita memanfaatkan pasangan kita dan keluarga kita untuk membuat kita ke surga atau hanya sekedar pemuas hawa nafsu saja rumah untuk nafsu kita kendaraan dan lain sebagainya ya Allah jangan-jangan-jangan jangan kita besarkan nafsu kita hari ini karena jangan sampai syakaratul maut kita dipimpin oleh hawa nafsu besarkan iman kita hari ini mudah-mudahan syakaratul maut kita dibimbing dituntun oleh iman kita apa sih membesarkan hawa nafsu terus makan untuk kepuasan nafsu makan kita terus apa namanya mendengar sesuatu yang buruk melihat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah mengucapkan sesuatu merasakan sesuatu atau membangun perasaan-perasaan yang sifatnya hawa nafsu masya Allah jangan-jangan-jangan nanti meninggal kita dituntun oleh hawa nafsu jadi saya mengajak mari kita tuntun dengan iman bersyukur kita yang sekarang sudah memiliki umur cukup ya yang umurnya sudah lewat 60 karena kita diberi kesempatan untuk melemah dalam memanfaatkan dunia sudah tidak bisa lari jalan-jalan juga sudah mulai berkurang dan lain sebagainya makan juga tidak semuanya enak bersyukur sampai ke usia itu karena apa kita lebih mudah mungkin mudah-mudahan lebih mudah untuk membesarkan iman tapi buat yang belum yang masih patul 30 tahun tapi pan ustad hidupnya hanya sekali boleh mungkin ya saya memanfaatkan umur ini silahkan saja silahkan saja tapi yang jelas kematian itu bukan untuk mereka yang berumur di atas 60 dari mulai 0 tahun beberapa hari sampai ratusan tahun menemukan kematian kapanpun siapkan saja jadi ajakan saya pada kesempatan berhenti ini kesempatan berhenti ajakan saya besarkan iman jangan terus saja kita sibuk untuk menguatkan dan membesarkan hawa nafsu kita supaya meninggal kita dituntun oleh iman kita itu saja mohon maaf saya sedang ingat kalimat setiap individu termasuk saya berada dalam detik-detik kematian dan akan menghadapi itu kita waspadai ya itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh